Saudara, meski di sejumlah daerah harga minyak goreng curah masih tinggi dan sulit didapatkan, pemerintah akan menghentikan program subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022. Bersamaan dengan kebijakan ini, pemerintah juga akan mengaudit perusahaan minyak kelapa sawit di seluruh Indonesia pada Juni mendatang. Saat hadir dalam rapat dengan Komisi 7 DPR 24 Mei lalu, Kementerian Perindustrian mengungkap akan menghentikan program subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022. Kebijakan ini diambil menyusul dikeluarkannya dua kebijakan Kementerian Perdagangan yang mengatur soal ketentuan ekspor minyak sawit mentah serta soal tata kelola minyak goreng curah di dalam negeri. Namun, langkah pemerintah ini tak luput dari kritik. Pertanyaan muncul, bagaimana cara pemerintah menjamin harga minyak turun dan kembali terjangkau? Tersedia adalah dengan jumlah yang cukup untuk harga Rp14.000. Itu yang sebenarnya yang diharapkan. Nah, untuk mencapai dua alternatif itu, maka itu dibutuhkan intervensi pasar dari pemerintah. Yang dikatakan dari Pak Dirjen bahwa subsidi dicabut. Pertanyaan selanjutnya, untuk menurunkan harga menjadi Rp14.000, itu mekanisme seperti apa? Sejak Maret 2022 lalu, pemerintah menerapkan program subsidi agar harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Dengan dicabutnya subsidi, kedepannya harga minyak goreng curah akan diserahkan ke mekanisme pasar, yang artinya berpotensi kembali mahal atau lebih dari Rp14.000 per liter. Lalu, apa jaminan pemerintah stok dan harga minyak curah terkendali setelah subsidi-nya dicabut? Untuk meyakinkan bahwa program ini berjalan, itu nanti memakai sistem yang namanya sistem informasi, salah satunya adalah sistem informasi minyak goreng curah, yang itu close look, close look maksudnya itu minyak yang mulai dari CPO-nya, jadi pabrikan CPO mengirim ke minyak goreng, ini sudah bisa di-traceable, bisa ditelusur, sampai ke distributor, sampai ke retailer, dan pada saat menjual ke konsumen akhir, ini akan nanti bisa dicek juga. Untuk mengatasi urusan minyak goreng yang kian berlarut, Presiden Jokowi bahkan harus menambah tugas Menko Luhut Binsar Panjaitan. Menyambut tugas barunya, Luhut menyatakan akan mengaudit perusahaan minyak kelapa sawit, sebab ada ratusan ribu hektare kebun sawit di Indonesia, di mana kantor pusat atau headquarternya justru berada di luar negeri. Semua, Anda sudah baca di minyak, semua kelapa sawit itu harus kita audit, supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yieldnya berapa, kemudian produksinya berapa, dan kemudian di mana headquarternya. Saya lapor Presiden, Pak headquarternya harus semua pindah di sini, bagaikan kan dia punya 300-600 ribu hektare, headquarternya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri. Tidak akan berlaku. Anda harus bergerak ke headquarter Anda ke Indonesia. Sementara itu, gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia menyebut, sejak larangan ekspor dicabut, pengusaha kini bernapas lega, sebab perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya bergerak positif kembali. Karena memang di dalam struktur pasar industri minyak sawit Indonesia, 70% dari komoditas minyak sawit terserap di pasar ekspor. Di luar semua aturan atau kebijakan yang telah dibuat, kestabilan harga dan ketersediaan minyak goreng tentu jadi hal paling penting yang dinanti masyarakat. Pekerjaan rumah pemerintah masih besar untuk mewujudkannya terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih.